Intro Alhamdulillah, Assalamualaikum Kita udah nyampe selesai Di daerah mancang ini Nampak Arak jalan ke Bukit Lawang Kita dapet job disini Masang DRL Pajero Kita ada 2 tim ya Tim 2 sama tim 1 Ayo disini kita tengok barangnya Ini kita masang mobil Pajero Sport Yang tipe Dakar Udah jelas lah masalahnya Ini DRLnya Ini DRLnya Kita gak lagi dibedah Lagi dibedah oleh tim mekanik Yang ahli-ahli semua ya Kita gak pake mekanik sembarangan Judulnya aja adalah Dokter spesialis Ini kita pasangkan DRL Crystal yang welcome Yang tiga warna T286 White, yellow, and blue Nah ini warnanya ada tiga Jadi nanti seperti apa hasilnya Buat temen-temen yang ada di BINJE Ya kalau mau dateng silahkan Kita ada disini kok Sampai nanti malam Mau konsultasi Mau Ngobrol Boleh dateng aja nanti Mari Kita atur jadwalnya Gratis Gak ada tanpa biaya Kalau gak jadi pasang Gak pake biaya Sampai jumpa nanti malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini pengerjaan mobil Pajero Udah clear Udah kita ganti DRLnya Kenan kiri Cuman yang disebelah sini Ini headlamp kayaknya udah sempet diganti Udah baru Tadinya sebelah sini mati Diganti baru Akhirnya nongol lagi Sebelah kanan Mati Karena memang penyakitnya sih Jadi kalau gak diganti Ya gitu-gitu juga Makanya buat temen-temen Yang punya mobil Pajero Ya kalau seandainya DRLnya mati Kalau mobilnya gak asuransi Lebih baik diganti DRLnya aja Karena headlampnya ini cukup mahal Nah udah gitu Hasil DRLnya juga lebih cantik Jadi fungsinya sama seperti Originalnya ya Dibuka Udah Keluar running welcome ya Nah jadi warnanya tetep putih Nah ini lampu sennya Lampu sennya juga tetep ada Ada lampu sennya Kalau yang bawahnya gak ada Ini sebelah Sini lebih enak ditengok Ini Lebih bersih sih kacangnya Masih baru Oke mobil Pajero Diselesai Clear Kita mau lanjut ke Stabat Kemudian Ke Tanjung Pura Terus ke Besitang Sama Kuali Simpang Besok Sampai jumpa di Kota berikutnya Assalamualaikum Hari ini Kita masih di Selesai Ada tambahan Satu lagi Di mobil Pajero Kita pasang DRL Crystal Welcome Yang T286 Yang tiga warna White Yellow And Blue Ini mobil Pajero Satu lagi Alhamdulillah kita dapat Rejeki lagi Satu lagi Ini lampunya sudah Di proses Bongkar Tinggal Nunggu siap Nah ini sudah Lagi proses bersih Karena biasanya Lampu yang Bekas Ini ya Bekas lampu mati Itu dia biasanya Ada sedikit Bekas asap lah Namanya lampunya Terbakar ya Dalamnya Jadi ada Bekas-bekas asap Dibersihkan Mobil Pajero Kita diselesai Selesai binje Oke ini sudah kelar Ini hasilnya Yang Tadi malam Mobil yang Hitam ini Warna putih Ada dua kita Pajero Diselesai Binje Ini ada running sand Cakep Ini yang model Crystal Crystal Tiga warna Cuman kayaknya Warna birunya Nggak diaktif Ini Ini lampu sand Jadi kalau dinyalakan Lampu sand Dia berubah kuning Cuman nanti Kalau sananya Birunya nggak dipakai pun Kita Tetap Ada warna birunya Nanti suatu saat Pengen warna biru Ya tinggal dipasang Kabelnya Oke selesai Kita mau lanjut Satu lagi Mobil Innova Masih di binje Let's go Oke ini mobil Satu lagi Mobil Grand Innova Kita Proses Masih di binje Juga Ini proses Mobil Grand Innova Kita pasang Projector Ini lensanya Lensa Hela Mini RLG Auto Lighting Ini bareng kita sendiri Ini casingnya Model Model New BMW Model yang terbaru Terus Dimonesnya Warna Biru laut Ice blue Mantep Mantep Ini Balasnya kita pakai Yang 35W AC plus Ini tipe Kalau dipaket Ini paket 4A AC plus Nah itu dia paketnya Kemudian Untuk Bawah lam Ini kita pakai H1 lah yang pasti Ini kita pakai 6000 Kelvin Terus Ini kita Tambahkan Light fog lamp Yang tiga warna Nah ini Sekalian kita pasang Dia jadi ada Warna putih Warna kuning pekat Sama warna Putih Kekuningan Sama persis Sama lampu standar Oke ini dia Tim-tim ahlinya Mekanik-mekanik Lidernya ini ya Bos-bosnya ini Juragan-juragannya ini ya Mantep ini Oke ini hasilnya Ini hasilnya Setelah terpasang Sudah dicatuh Warna hitam juga Jadi lebih gelap Lebih kontras Nanti kelihatan Lampunya Seseh Mantep Oke kelar Ini Lampu senjanya Lampu senjanya Kita lihat dulu sebentar Cuman memang Gak segitu Seberapa penting sih Bagi kami Gak penting kali Yang penting itu Hasil sinarnya Cuman kaca Udah agak Lecet-lecet Masih Bisa dipakai Masih aman Belum berjamur Masih bersih Ini posisi sebelah kiri Oke ini dia yang penting Folk lem Tiga warna Yang udah kita ganti Jadi kita fokus Ke penerangan Kita fokus ke penerangan Nah Tadi folk lem Ini dari depan Posisinya gak silau Tapi di hike Wow Hikenya super silau lah ya Kalau hikeenya super silau kali Nah ini dihasil Sinarnya ke jalan Wis Tendeng Rata ya Kalibrasinya aman Ini lompu poklem aja Poklemnya bantu kali Memang bantu sekali Poklemnya Oke selesai Pengerjaan Di binjil selesai Kita Nanti ke Akan ke Kaban Jahe Sidi Kalang Sama Berastagi Tanggal 16, 17, 18 Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax